hai 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 teman-teman semuanya Assalamualaikum terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-follow bagi aku oke Mam ini tuh kelanjutan video yang kemarin ya Mam ya dan karena kemarin durasinya tuh panjang ya sudah akhirnya aku potong jadi dua video gitu Mam nah ini tuh aku mau refill beras ya Mam ya jadi stok berasnya ini udah tinggal sedikit yaudah ini aku refill ini sebelumnya aku mau lapin dulu kalau misalnya jarang apa nih suka banyak debunya ya Mam ya jadi dia lapin dulu Nah untuk beras yang sisaan kemarin atau sebelumnya gitu ya Mam ini aku mau turunin dulu supaya nanti enggak gabung antara yang baru sama yang lama jadi kayak dihabisin dulu yang stok yang lama ya Mam ya baru nanti pakai stok yang baru gitu nih semua yang lama aku bakal turunin aja semuanya ya Mam biar kepake duluan nih kemarin aku beli beras topi koki mereknya ya Mam jadi ini tuh beras pulen Mam ini beratnya 10 kg di harga 157 157 ribu nih di berita-berita nasional harga beras tuh memang pada naik semuanya ya Mam ya kalau di tempat teman-teman gimana nih harga beras pada naik apa enggak dan berapa nih harga per 10 kg-nya Mam ini pun aku belinya di grosiran ya Mam ya mungkin kalau beli eceran bakalan lebih mahal lagi jadi udah ini udah-udahan cukup untuk sebulan karena aku berdua sama suamiku tuh kadang 7-8 kg atau 5 kg gitu aja ya Mam perbulannya tuh sehari tuh kadang seperempat masaknya Mam itu pun kadang gak habis kecuali kalau misalnya ada tamu itu baru masakin masaknya ditambahin tergantung jumlah tamunya oke Mam lanjut ini aku mau masak nasi dulu tadi udah dicuci bersih berasnya kemudian ini tinggal tuang air panas aja biar nanti nasinya cepat matangnya ya Mam udah deh ini langsung aja masukin ke dalam penanak nasinya Mam dan sambil menunggu nasinya mateng lanjut ini aku mau beres-beres dulu Mam ini aku bereskan meja makan jadi kalau meja makan tuh kalau enggak dilap-lap takutnya nanti banyak remah-remah makanan kemudian semut pada datang ya Mam kalau semut udah datang tuh bakalan repot banget Mam apalagi semut yang halus-halus gitu kalau kita akan ngeletak makanan tuh di atas meja ya Mam ya kalau misalnya udah dirubungin semut aduh itu udah payah deh jadi sebelum semut-semut itu dateng ini lebih baik aku bersihkan aja setiap pagi rutin sih ya Mam ya selalu ngebersihin meja makan kayak dilap-lap gitu kalau misalnya udah berdebu banget atau ada yang lengket-lengket baru pakai kain basah gitu ya Mam ngelapin ya biar bersih aja nah lanjut Mam ini aku sapu-sapu untuk lantainya hari ini tuh nanti aku mau ngepel juga karena memang udah lumayan lengket udah berapa hari ya Mam nggak dipel Mam jadi kayak udah ngeres aja walaupun disapu tetep aja kayaknya tuh lengket lantainya kalau misalnya udah beberapa hari nggak dipel ya Mam ya jadi ini semuanya bakalan aku sapu-sapuin nanti setelah itu bakalan aku pel-pelin gitu Mam biar keset aja ya Mam ya bersih nanti rapi kayak gitu nah lanjut untuk ini ruangan sebelah sini ini juga mau aku sapu-sapuin nanti juga mau aku pel-pelin ya Mam ya ini juga udah lumayan lengket Mam apalagi di garasi ya Mam itu aduh kotor banget apalagi musim hujan kayak gini tuh kalau keluar masuk kendaraan ya Mam nantikan bannya tuh kotor kemudian basah masuk ke garasi ya udah lengket semuanya di lantai ini ya Mamnya di lantai garasinya jadi ini mau sekalian disapu-sapu nanti sekalian dipel-pelin biar keset bersih gitu Nah temen-temen aktivitasnya hari ini lagi pada ngapain nih lagi pada beberes juga kah seperti aku atau ada yang lagi masak-masak hari ini masa apa nih Mam boleh ya Mam sharing-sharing di kolom komentar siapa tahu nih menu harian temen-temen bisa jadi referensi buat aku jadi hari ini tuh aku masak ikan lele sungai ya Mam cuman videonya udah tayang kemarin masak yang cepet aja yang simple lele sungai nya tuh kayak aku goreng gitu aja Mam itu yang paling cepet ya Mamnya menurut aku kalau untuk lele tuh nggak tahu deh aku cuman ngertinya digoreng aja Mam mau dimasak apalagi ya Mamnya kayaknya memang cocoknya tuh ya digoreng gitu aja dan itu pun gorengnya harus pakai tutup karena memang suka meledak-meledak minyaknya itu tadi nah lanjut Mam ini bersihkan garasi ini tuh terlihatnya tidak kotor ya Mam ya tapi padahal ini kalau kita mijak sini ini kakinya bakalan hitam ini aja pasirnya lumayan banyak ya Mam ya jadi bakalan aku kumpulin ya malum aja sih ya Mam sendal-sendal semuanya masuk langsung ke sini jadi wajar aja kalau ngeres dan berpasir Mam ini juga aku mau rapikan sekalian untuk rak sepatunya ini juga kotor ya Mam ya sekalian dilipat-lipat untuk jaket jadi kalau keluar tuh kalau nemotor selalu pakai jaket ya Mam ya biar nggak debuan karena kan di jalan tuh banyak banget debu-debunya ini sepatu-sepatunya juga sekalian aku rapi-rapikan biar nanti carinya tuh lebih gampang dan ini dia Mam debu-debunya kelihatan ya Mam ya banyak banget jadi ini nanti bakal aku skopin karena itu rolling door nya kan bunyi-bunyi Mam males aja sesering itu buka rolling door paling pas keluarin masukin kendaraan aja atau masukin kendaraan ya Mam ya baru dibuka tapi kalau cuma nyapu-nyapu biasanya sih aku skopin aja Mam udah bersih ya Mam ya jadi nanti untuk pasir-pasirnya aku buang keluar gitu Mam atau masukin ke dalam tong sampah nah ini Alhamdulillah udah kelar untuk bersih-bersih garasinya jadi nanti aku tinggal pel-pel aja ya Mam ya apa untuk garasi pun ngepelnya paling terakhir karena kan berpasir nah lanjut Mam udah selesai area depan ini lanjut ke dapur ini tadipun aku udah kelar masak cuci piring juga udah ya Mam ya kompor-kompor semuanya udah udah aku alapin ini aku tinggal nyapu dan ngepel dapurnya jadi untuk area depan ruang tamu ruang makan itu semua udah aku pel-pelin Mam tadi cuman nggak kerikot aja ini tinggal bagian dapur-dapur nih yang terakhir juga ya Mam ya karena kan ini tempatnya minyak kotor kayak gitu supaya nanti sapu pelnya tuh kalau kedepan-depan lagi tuh nggak berminyak gitu Mam jadi kalau aku ngepel tuh ya dimulai dari depan dulu ya Mamnya baru nanti ke dapur ini juga sama kalau untuk dapurnya punya tuh selalu diskopin karena memang dapur aku tuh nggak ada pintunya Mam jadi mau nggak mau ya harus diskop kayak gini nanti tinggal buang keluar gitu aja Mam nah selesai untuk sabu-sabunya lanjut ini aku tinggal ngepel-ngepel aja nih Mam ini tadi kain pelnya juga udah aku basahin kasih sabun cucian piring ya Mam jadi kalau ngepel tuh aku lebih seneng pakai sabun cucian piring Mam karena menurut aku lebih bersih aja aku juga nggak punya super pel ya Mam ya jadi pakai yang ada aja di rumah menurut aku udah keset juga udah bersih udah wangi jadi nggak harus pakai ini cairan pel juga udah bersih lantainya ya Mam ya nah ini kalau misalnya ada yang lengket bandel sapu pelnya tuh tinggal dipijak aja sambil digesek-gesekin biar kotoran yang membandel itu lu apa ya Mamnya kayak kerak-kerak itu tuh ikut bersih juga nah ini Alhamdulillah aktivitas aku hari ini sudah kelar Mam dari masak beberes rumah refill refill beras semuanya udah terkerja terkerja terkerjakan selesai ini mungkin nanti aku bakalan berkebun ya Mam ya lihat tanaman aku jadi aku tuh sekarang lagi hobi berkebun terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat dan motivasi ketemu lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Orang-olong Terima kasih.